Seluruh Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono meminta kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk lebih optimal dalam menyalurkan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi. Hal ini karena stok gas dan BMM masuk kami BBM bersubsidi diperkirakan akan habis pada Oktober mendatang jika penyaluran tidak tepat sasaran. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono turut menyoroti penyaluran bahan bakar minyak dan gas bersubsidi. Ia meminta agar penyalurannya tepat sasaran kepada warga yang berhak menerimanya dengan mekanisme yang seharusnya diubah yakni disalurkan langsung kepada penduduk miskin karena selama ini BBM dan gas dijual secara bebas sehingga seluruh masyarakat bisa menikmatinya. Edi Rusdikamtono memastikan Pemkot Pontianak siap membantu mengenai data penduduk miskin dan UMKM di Kota Pontianak sehingga dapat menjadi acuan dalam pendistribusian BBM dan gas bersubsidi. Kita bukan pemerintah kita, bukan menyarankan atau dihapus. Tidak, justru kita memerlukan untuk masyarakat miskin mendapat subsidi ini. Cuman mekanisme penyalurannya ini yang perlu diatur lebih baik lagi. Misalnya langsung kepada penduduk miskin. Jadi tidak dijual bebasan gitu. Itu yang tadi kita mengatakan. Sebagai wakil rakyat yang hari ini dia adalah wakil ketua penelusuri di BPRR Bapak Mamam Abdul Rahman dalam berbagai kesempatan Saya ingin memastikan bahwa saatnya semua barang subsidi terutama BBM dan gas itu harus tepat sesara. Karena mengapa? Karena ada value negara yang dialokasikan untuk barang yang disebut sangat besar. Sehingga apabila peruntukannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku Maka negara melakukan kebijakan yang sia-sia Dengan mekanisme penyaluran yang tepat Maka BBM dan gas bersubsidi dapat didikmati sesuai dengan kebutuhan Dika Pebriawan, Ruai TV mewartakan